Halo Bang Lisa, pada hari ini kita berkesempatan untuk mewancarai untuk bertukar pengalaman, bertukar wawasan dengan salah satu toko bangsa yaitu Bu Mutia Hatta. Terima kasih Bu atas waktunya yang sudah diberikan kepada kami. Sebelumnya kami bertiga akan memperkenalkan dia terlebih dahulu. Saya Fadlan dari Antropologi 2016. Saya Sean dari Antropologi 2016. Saya Higia dari Antropologi 2016. Jadi kebetulan ngomong-ngomong tentang antropologi Bu, sebelumnya kenapa Ibu milih jurusan antropologi? Ya tentu dikaitkan dengan zaman waktu itu ya saya lulus SMA tahun 1966. Kemudian pada waktu itu saya belajar antropologi di SMA dan yang saya sukai adalah pelajaran tentang adat istiadat suku-suku bangsa di Indonesia. Nah, teman saya namanya Fadzriya Atnofari, sekelas, mengajak kami berdua, yuk kita masuk antropologi katanya. Ya saya langsung mau, kemudian saya memberitahu ayah saya, saya mau masuk antropologi, ada di UI. Dan ayah saya tidak berkeberatan. Dan tentu ayah dari Fadzriya Atnofari, saya panggilnya Riri. Itu juga tidak berkeberatan dan masuklah kami ambil formulir, ikut ujian, lulus dan masuk di antropologi. Tapi ternyata waktu saya di antropologi, kita belajar jauh lebih banyak daripada sekedar tentang adat istiadat. Jadi juga sebetulnya dasarnya adalah antropologi itu mempelajari manusia dan kebudayaannya. Termasuk bagaimana manusia itu asal mulanya, kemudian berevolusi, ada evolusi fisik, evolusi budaya, dan sampai dengan bentuknya sekarang ini, kita akan sudah masuk homo sapien-sapien. Nah, itu semua hal yang menarik. Tapi kita juga melihat bahwa perilaku manusia itu didasarkan atas kebudayaan yang sifatnya dalam bentuk mindset atau pola pikirnya. Jadi ada rasional di balik perilaku dan itu dalam teori-teori kebudayaan kita belajar banyak mengenai itu. Berarti sebelumnya ibu sendiri, apa namanya, konsennya kebudayaan, ternyata pas sudah disimplung, ternyata lebih luas lagi. Iya, betul. Tentang evolusi manusia, belajar juga tentang psikologinya, psikologi manusia, dan juga belajar tentang berbagai masalah seputar budaya, apa yang diyakini manusia, sampai dengan interaksinya, sampai dengan perubahan kebudayaan, jadi sangat luas. Jadi, ibu, kan orang awam melihat antropologi itu sebenarnya cuma belajar budaya dewa, bahkan ada yang bilang belajar perbintangan gitu, ibu. Oh. Tapi sebenarnya saya penasaran antropologi itu detilnya belajar apa? Ya, antropologi mempelajari interaksi dari tiga unsur itu ya, fisik, psikologi, dan budaya, sosial budaya. Jadi, di mana manusia berada, apa yang dilakukan itu kita bisa pelajari. Di dalam perang, di dalam damai, di dalam mengatasi permasalahan keadilan, perebutan kekuasaan, semua kita bisa pelajari, dari sejarah masa lalu, apa yang terjadi, sampai menghasilkan hal-hal seperti sekarang, ataupun kita fokus pada yang terjadi sekarang, atau yang terjadi masa lalu. Kita selalu bisa mundur dan maju untuk melihat apa proses sebab-akibat yang menyebabkan suatu peristiwa sekarang itu terjadi seperti itu. Jadi, bisa dibilang tuh, kalau di mana ada manusia, itu ada hubungan antropologi, itu bisa masuk. Iya, kita tidak bisa lepas dari itu. Dan saya kira kita juga punya kekuatan yang cukup besar, dan kadang-kadang hanya kita yang bisa menjawab. Karena kita menelusuri manusia sampai ke alam pikirannya, latar belakang dari keputusan-keputusan yang ada, atau rasional dari perilakunya, baik yang dia putuskan maupun karena pengaruh dari sesama manusia juga. Dan sekarang ini yang sangat menarik menurut saya adalah dampak perubahan sosial, dan juga perubahan lingkungan terhadap kehidupan masa kini. Karena perubahan lingkungan juga menyangkut kesehatan, menyangkut bencana, menyangkut bagaimana pemeliharaan alam yang sebaik-baiknya. Dan itu semua kadang-kadang belum ketemu, masih harus dicari uji coba, dan sebagainya. Dan ada juga hal-hal yang sifatnya baru, mutasi dari biologi ya. Dan Anda yang belajar biologi sekarang, pasti lebih jauh lebih maju daripada yang saya pernah pelajari. Saya masuk ke tahun 1967. Anda sekarang tahun 2018 ya, dan ini angkatan 16, 2016. Kalau dari pengalaman ibu kuliah berjurusan fokologi, dari ketama masuk ke proses belajarnya, ada hal-hal yang menarik ya bu yang ibu dapetin dari dosen, dari teman-teman? Ya, waktu itu bacaan masih terbatas, dan juga kita harus menyalin, belum ada fotokopi. Nah itu teknologi, jadi juga mesin tik belum ada yang listrik, masih manual. Jadi saya ingat, saya bikin skripsi itu sampai tujuh tahun kemudian, saya dari masuk itu. Saya menulis skripsinya dengan, ada karbon, ada 9 kertas HPS, 8 karbon, dan kalau salah ketik, terus dihapus ke belakang-belakang. Itu suatu, apa ya, seni tersendiri, tersendiri. Nah, kalau Anda sekarang tinggal coret, delete, copy paste, yang semula masih bagus di copy, yang tidak bagus di delete, ya. Nah, itu semuanya kita tidak mengalami, karena belum ada teknologinya. Ngomong-ngomong tentang antropologi nih, bu, kan selalu orang awal masih bingung tuh antropologi apa, terus kebedaannya dengan sosiologi, arkeologi, dan sebagainya. Kalau menurut ibu sendiri, lulusan antropologi itu nanti pasca lulusnya itu arahnya ke mana sih, bu? Maksudnya, prospek kerjanya? Kalau saya mengatakan antropologi ini, makin banyak bidang studi, atau makin banyak aktivitas manusia yang terjadi, yang sebelumnya belum ada, itu justru memerlukan antropologi. Misalnya tentang teknologi, seperti gadget ya, apa dampak gadget pada kehidupan manusia? Mulai dari keluarga, mulai dari diri sendiri, individu, sampai dengan keluarga, sampai dengan masyarakat. Kebaikan apa yang bisa diperoleh, kejahatan apa, karena satu HP itu mempunyai dua sisi baik dan buruk ya, gadget. Nah, itu bisa selalu dipelajari, bagaimana kita menangkal, tidak bisa menangkal semuanya karena yang licik maupun yang baik, berlomba-lomba, sama-sama mencari supaya tujuannya itu tercapai, tujuan buruk maupun tujuan baik. Nah, juga mengenai perubahan keluarga, seperti lansia, lansia itu dulu kan diperlihara oleh keluarga. Tapi sekarang ini kita lihat misalnya, Anda pergi saja ke salah satu kampung, tanya kepada kakek nenek, kalau tinggal di Jakarta ya, dulu ini ada beberapa rumah, atau lihatlah foto waktu Jakarta masih tahun 1940, ada itu di media sosialnya. Kehidupannya lain sekali, dengan sekarang berdesak-desak, dan setiap orang harus bekerja, anak-anak juga, anak muda sudah harus bekerja, dan kadang-kadang kebutuhan HP itu berkembang, tuntutan pribadi maupun tuntutan masyarakat. Anak muda merasa tidak cukup, punya HP hanya satu, yang satu buat chatting sama sesama teman, satu buat urusan kantor misalnya, atau urusan kuliah, satu orang-orang yang eksekutif muda juga demikian ya. Jadi, lebih banyak kebutuhan yang harus dibiayai, kerja makin intensif, tuntutan dari kantor juga makin intensif, lalu lansia ini tinggal sama siapa? Kadang-kadang lansia itu sendirian di rumah selama beberapa jam, ya kalau masih 60 tahun, kalau 80 tahun bagaimana? Bisa jatuh tanpa ada yang tahu, nah seperti itu. Harus ada cara-cara baru, di situ antropologi bisa masuk. Kebutuhan apa bagi tiap-tiap individu, barga masyarakat, barga keluarga, anggota keluarga, yang memerlukan bantuan supaya bisa hidup secara baik, daripada umurnya panjang tapi tergeletak karena jatuh, dan harus bayar mahal dan sebagainya. Mengenai BPJS misalnya, itu juga bagaimana orang memanfaatkan BPJS. Yang dulunya itu hak sosial, sekarang ada BPJS, ada kewajiban sosial membayar, bagaimana menanganinya, kalau tidak punya uang cukup, lalu bisa dapat bantuan dari mana. Hal-hal seperti itu saja sudah banyak. Fashion, sekarang ini fashion sangat berkembang ya, majalah, tapi sekarang majalah sudah dikalahkan dengan yang online itu. Nah, kita juga memerlukan banyak orang untuk mempelajari cara-cara hidup baru, teknologi baru yang ada di hadapan kita semua, yang mempengaruhi kehidupan keluarga, kehidupan masyarakat, ketetanggaan. Barusan ini ada narkoba yang 250 ton, ini korang. Ya, bagaimana antropolog ikut membantu itu sangat perlu. Bagaimana membantu membuat orang sadar. Karena kesadaran itulah yang menggerakkan orang untuk bisa menangkal dengan benar, supaya keluarganya tidak kena. Tapi bukan hanya keluarga, tapi seluruh kampung. Bahkan masalah gisi, itu bisa dilihat dari aspek bukan gisinya, tetapi kenapa orang kurang gisi? Karena pemberian nasihat dari tetangga ke tetangga, supaya ibu muda itu tahu bagaimana memberi makan anaknya, itu seringkali sudah tidak ada lagi, karena kesempatan bertemu tidak ada. Tidak ada yang menasihati ibu-ibu muda itu untuk cara memberi makan. Kurang gisi itu, mereka pakai gelang emas. Jadi masalahnya bukan karena kemiskinan, karena tidak ada lagi yang mengurus bersama. Padahal kebersamaan itu adalah, antropologi tahu, adalah akar dari bangsa kita. Kehidupan kita berakar dari kebersamaan. Kebersamaan dengan keluarga, dalam kampung, sampai kehidupan berbangsa bernegara. Kalau menurut ibu Mutia sendiri, kan orang awam banyak menanya di luar, kalau masuk ke jurusan antropologi itu nanti, konkretnya itu bakal kerja di mana sih? Perusahaan mana, institusi mana, kalau menurut ibu di mana? Kalau saya sarankan, Anda bilang bisa di mana-mana. Karena kalau antropologi sudah memahami ilmunya, dia bisa lihat apa yang harus dia selesaikan di suatu muncul. Tadi yang saya jelaskan gitu kan, sampai tentang makanan juga, makanan jajan, bagaimana pemeliharaannya, menjaga supaya makanan itu tetap bersih dan sehat. Apakah kalau ada sisa dibuang, atau disimpan lagi, dan apakah itu menimbulkan penyakit. Atau misalnya label kedalu warsa, itu diperhatikan atau tidak. Hal-hal seperti ini menyangkut kemampuan dari masyarakat sekarang untuk membuat kebiasaan baru. Disitu kan ada expired label tentang kedalu warsa itu dibaca atau tidak. Kadang-kadang mereka tidak basa atau keracunan. Nah, seperti ini. Nah, bu, tadi kan setelah pemakaman ibu itu, sepertinya ilmu antropologi itu sangat luas, ibu. Nah, terus sebenarnya peran dari antropologi itu, atau kontribusi dari antropologi untuk bangsa dan negara, konkretnya seperti itu. Ya, kontribusi itu bisa dilakukan lewat perusahaan kan ya, misalnya perusahaan makanan. Bisa, kalau perusahaan ingin produknya bagus, sebaiknya mempekerjakan antropologi, mereka bisa mendapatkan informasi kebutuhan konsumen itu apa, harus diberi label apa, dikasih peringatan apa di dalam labelnya itu, atau satu sticker lagi, atau misalnya tinggal tiga bulan lagi, misalnya seperti itu. Jadi itu sangat membantu. Atau kembalikan kalau ini sudah ke dalam luar saat. Jadi mereka juga tahu. Ada banyak. Dan komposisi dari apa yang digunakan itu harus tahu, karena ada banyak orang juga diabetes. Ada orang yang hipertensi, dan mereka juga harus tahu. Jadi kalau hal-hal yang melindungi diri mereka itu diberitahu, pasti mereka akan senang membeli produk itu. Oh produk ini menolong kita semua, karena kita jadi sehat. Dan apalagi iklannya. Saya kira iklan iklan itu bisa menolong bisa jadi ukuran produknya sukses apa tidak. Nah ini peranan antropologi. Nah itu saya baru bicara tentang makanan. Belum lagi tentang kehidupan di kampung misalnya, RTRW. Sekarang kebutuhan apa sih yang diinginkan oleh masyarakat dalam kehidupan di dalam RTRW. Itu akan beda sekali, karena sekarang semua ini orang seringkali berangkat dari rumah jam 6, pulang ke rumah jam berapa? Sembilan. Sudah lantep, tinggal tidur. Kapan bertemu, kapan mengetahui lingkungan kampungnya, RTRW-nya, atau seperti di kompleks, saya tinggal di kompleks dosen ya. Itu sekarang saya jarang ketemu teman-teman saya dulu. Arisan saya rajin dulu sekarang, kurang rajin karena ada banyak tugas lain. Lalu harus diganti dengan apa supaya kita tetap berteman. Dan sekarang ini banyak rumah kos misalnya. Di mana-mana banyak rumah kos, karena memang ada kampus yang berkembang. Anak juga bukan kos untuk karena sekolah, tapi karena pekerjaan. Nah, tinggal di rumah kos itu kan juga harus ada tanggung jawab. Jangan sampai lupa, misalnya rice cooker masih menyala, ditinggal pergi. Nah, tidak, ya bisa mati sendiri. Tapi misalnya kalau head dryer gitu ya, seperti itu bisa. Atau apa, citrika listrik, lupaan. Tidak boleh lupa. Karena di rumah hanya sendiri. Kalau dulu ada saudara yang ada di rumah. Sekarang semua orang bekerja. Nah, itu sudah berubah. Dulu saya masih, di dalam kehidupan saya ada banyak orang di rumah yang selalu mengawasi rumah. Sekarang tidak semua rumah seperti itu. Hal-hal seperti ini perubahan harus diantisipasi. Bagaimana dengan antropolog bisa bekerja, mengambil peran apakah di dalam LSM atau yang untuk menolong dalam tujuan tertentu. Atau kan mungkin di dalam organisasi apa, kalau remaja mesin itu sudah ketuaannya. Atau organisasi apa yang bisa membantu kehidupan di kompleks atau di lingkungan RTRU itu bisa lebih baik. Karena semua orang sekarang bekerja, ada banyak orang yang kesepian, ada orang yang membutuhkan informasi. Karena perubahan itu jalan terus dengan banyak orang, tidak mengerti. Jadi banyak. Mesti memberikan penyuluhan atau sosialisasi seperti itu. Banyak sekali yang bisa dilakukan. Antropolog kan suka riset kemana-mana. Bisa mendapatkan data seperti itu. Dan antropolog mempunyai cara pendekatan. Karena itu dia etnografinya. Kalau dari harapan Ibu sendiri untuk diusaha antropologi, khususnya ke depannya untuk bangsa Indonesia, sepertinya? Ya, antropolog harus tanggap. Termasuk apa kebutuhan di masa depan menghadapi perubahan-perubahan dan yang saya bilang. Perubahan yang ke arah baik maupun ke arah yang membahayakan. Harus ada antisipasi sebelum itu terjadi. Misalnya, kenapa sekarang begini, banyak kekerasan terhadap anak dan perempuan tidak kunjung surut, bahkan menikap. Artinya, umur yang membuat kejahatan menurun, lebih muda. Lalu korbannya juga lebih muda lagi. Seperti itu. Kaum perempuan juga sudah ada undang-undang. Betulan saya, waktu itu jadi menteri saya buat dua undang-undang. Satu tentang pemberantasan, tindak pidana perdagangan orang. Yang satu lagi undang-undang kornografi. Nah, itu di masa saya bekerja sebagai menteri. Itu saya lihat sekarang justru lebih banyak orang terjerat pada tindak pidana perdagangan orang. Menjadi korban dan juga pornografi. Makin kecil anak yang menjadi korban-pornografi dan makin banyak jenisnya. Nah, hal seperti itu membutuhkan antropolog-antropolog untuk mengetahui. Jadi, tadi pertanyaan di masa depan apa yang diperlukan ya. Lebih jeli antropologi harus mengantisipasi, maupun memprediksi kalau bisa. Kalau kondisinya tetap begini akan terjadi. Termasuk tentang kebijakan-kebijakan pemerintah yang Anda harus bisa antropologi politik misalnya. Atau psikiatri juga bisa, antropologi psikiatri. Apakah kebijakan-kebijakan itu sudah mengarah ke sana? Yang dibangun ini siapa? Bangsa Indonesia atau tidak? Harusnya bangsa Indonesia. Tapi kebijakan sudah menunjukkan ke sana atau belum. Nah, ini yang antropolog harus mengasai. Jadi, seringkali saya melihat antropolog masih mengabaikan atau menyepelekan. Ingat sih, ingat. Tapi tidak mendalam dulu, cuma sekedar tahu. Bahwa kita itu punya kebudayaan dari suku bangsa kita sendiri atau kelompok. Budaya umat agama kita yang kita anut masing-masing. Dan budaya nasional. Dan budaya nasional itu, budaya nasional itu yang nilainya adalah nilai Pancasila. Dan normanya menurut-menuruternya 1945. Andai kata ini tidak dipahami, di mana mereka masing-masing berperan. Di dalam konteks hubungan seperti kita ini kan, kita bicara soal kita sebagai bangsa. Kita harus apa? Antropologi harus apa? Karena kita bangsa Indonesia. Jadi, kita harus di dalam kehidupan kita, kita berkutat di dalam tiga urusan itu. Jangan sampai semuanya saling berbenturan, tapi harusnya sinkron. Karena pendiri negara itu sudah betul-betul memikirkan bangsa kita, multikultural, negara kita, negara kepulauan, di mana-mana bisa ditembus. Kita harus bersatu dengan kuat. Bagaimana caranya? Kalau kita punya budaya nasional. Itu berdasarkan Pancasila dan Bundang-Bundang dasar 1945. Saya sering melihat, kalau kuliah itu, itu bicara Pancasila, anak-anak muda itu sekarang kurang memperhatikan itu. Nah, ini tidak boleh terjadi. Kuliah MMI misalnya. Nah, itu manusia dan masyarakat Indonesia. Justru di situ, anak fisik belajar. yang menjadi pemimpin Indonesia. Jadi harus tahu betul, kebudaya nasional itu, nilai budaya dan norma budayanya apa. Nah ini, antropolog harus memuasai semua itu. Untuk teman-teman kita yang masih bingung antropologi itu apa, atau teman-teman kita yang enggak tahu antropologi sama sekali, terus mencetakannya apa? Pertama, kalau sudah menjadi antropolog, belajar baik-baik, tetapi yang penting adalah memahami bahwa keluar dari antropolog, kalian bisa masuk di mana saja. dengan bekal yang sudah diperoleh di kuliah, Anda bisa mengkreasi sendiri apa yang perlu dilihat untuk bidang-bidang tertentu. Karena bisa digunakan di mana-mana. Dan tentu, dalam diskusi dengan teman. Yang kedua, anak muda Indonesia harus, antropolog harus mengajarkan bahwa anak muda Indonesia tidak boleh kehilangan jati diri sebagai orang yang nanti menjadi pelaku pembangunan baik masa kini sebetulnya, sampai dengan masa depan. Kalian yang harus menjaga bangsa ini, bangsa Indonesia, dan tanah air Indonesia itu tetap utuh, tidak boleh terpecah-pecah, dan kuat dan mampu untuk berperan di dalam pergaulan internasional. Berarti antropologi yang sudah kita bahas tadi luas dan harapannya teman-teman kita yang di luar bisa terbuka pikirannya tentang antropologi. Sebelumnya, terima kasih kepada Bukitia yang sudah menyempatkan waktunya untuk sharing dari bersama kita dan teman-teman yang menonton sesi wangkara ini. Terima kasih, Bukitia. Terima kasih, dan jangan takut menjadi antropolog. Terima kasih, Bukitia. 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 Terima kasih, Bukitia.